Oke Nah tadi pertama yang kita bahas Tentang peran pemasaran Dalam perusahaan dan masyarakat Nah ini nanti Untuk Kedepannya Untuk masalah penilaian Kemarin dari tim pengurus Katanya kan yang 50% Penilaiannya dari Nilai Iya gak apa-apa Disambi saja yang masih sibuk Nanti kan masih bisa lihat rekamannya Untuk penilaiannya kan 50% dari UAS Nah UASnya ini kan Dari UT Pusat Kemudian yang 50% Dari tutor Nah untuk 50% Yang lagi itu Saya tawarkan ke teman-teman Ini rencananya Ada satu tugas besar Menjelang UAS Kemudian Ada lagi Tugas Untuk Perpertemuan Cuman Mungkin tugasnya cuma saya berikan Dua kali saja Selama delapan kali pertemuan itu Kemudian dengan Kuis Nah kuisnya ini nanti Mungkin untuk soalnya Bisa saya Oh iya Ini sudah bisa kedengeran Belum mbak Oke saya ulangi Untuk kuisnya Mungkin nanti bisa Saya upload di facebook Nanti teman-teman bisa langsung Ngecek Terus nanti Pengumpulannya bisa lewat email Jadi totalnya Mungkin ada dua kali kuis Kemudian Ada dua kali Tugas Kemudian ada Satu kali Tugas akhir Menjelang UAS Kemudian ada UAS Kemudian Untuk Untuk Masalah Kehadiran Karena kan ini teman-teman juga Lagi Lagi pada sibuk juga disana Jadi untuk kehadiran Saya tidak terlalu Menekankan ya Cuman Mungkin untuk keaktifan Keaktifan itu bisa dari Ketepatan waktu Pengumpulan tugas Semacam itu Oke Ini Untuk yang pakai akun Management Berapa tadi ya Management underscore Tadi itu siapa ya Namanya Ini yang pakai akun Management Pemasaran underscore Ini namanya siapa Saya belum catat Terima kasih Oh ya Untuk pertemuan Untuk tatap muka langsungnya Kita tanggal 21 Maret Dan 21 April Kemarin kan juga Sudah diberi pengumuman Waktu OSMB Mungkin juga teman-teman Sudah mendapatkan Email dari Teman-teman pengurus Kemudian untuk UASnya Oh ya 24 Maret Maaf 24 Maret Sama 21 April ya Kemudian untuk UASnya Tanggal 5 Mei Oke Bener kan Nah mungkin Untuk Perkenalannya Oh Sinta Oh ya oke Oh ini mbak munyipah Biasanya catat dulu Oke ini waktu yang tinggal 1 jam Semoga cukup ya Oh ya nanti Untuk kedepannya Oh sebentar Halo mbak Halo mbak Mbak Engannya masih di kamar mandi Aku ini masih ngajar UT Haa haa Nanti kalau dia udah pulang Tak suruh telpon Haa haa Oke oke Ya oke Oke kita kembali lagi Maaf ya ada telpon barusan Nah ini materi pertama kita Peran pemasaran dalam perusahaan dan masyarakat Di modul Di modul kan sudah ada Sudah pada baca belum Untuk yang mbak pertama Oh sudah sedikit Mas Taufik Oke Oh ya Untuk yang di grup facebook Sudah gabung semua belum Kalau belum mungkin nanti Bisa minta Rekomendasikan dari mbak Rita Atau mbak Helen Kemarin ya saya lihat Baru dua orang Oke yang pertama Tentang manajemen pemasaran Apa sih definisi Pemasaran itu sendiri Nah ini bisa kita lihat Pemasaran adalah Suatu proses Yang membuat individu Atau kelompok Mendapatkan Apa yang mereka butuhkan Dan inginkan Dengan menciptakan Menawarkan Dan mempertukarkan produk Yang bernilai Kepada pihak lain Atau segala kegiatan Yang menyangkut Penyampaian produk Atau jasa Mulai dari Produsen Sampai konsumen Jadi disini Ada beberapa Keyword Untuk pemasaran Yang pertama adalah Produsen Yang kedua konsumen Kemudian yang ketiga Adalah produk Kemudian Ada beberapa Unsur pokok Dalam pemasaran Yang pertama itu adalah Kebutuhan Keinginan Dan permintaan Yang kedua adalah produk Yang ketiga adalah Nilai Biaya Dan kepuasan Dan yang keempat Pertukaran Dan transaksi Dan yang kelima Hubungan Dan jaringan Yang keenam Pasar Yang ketujuh Pemasar Dan calon Pembeli Kemudian Kebutuhan Apa sih Kebutuhan itu Kebutuhan itu Suatu keadaan Yang dirasakan Tidak ada Dalam diri Seseorang Jadi Misalkan Saya Saya Menginginkan Sesuatu Tapi saya Tidak memilikinya Nah otomatis Kan Saya Merasa Membutuhkan Jadi saya Harus Mendapatkan Hal itu Dari Orang lain Semacam itu Kemudian yang kedua Adalah Keinginan Keinginan adalah Kebutuhan manusia Yang dibentuk Oleh kultur Dan Kepribadian Individu Kemudian Faktor yang ketiga Ini adalah Permintaan Oke Bisa dibaca Bersama Disini Manusia memiliki Keinginan Yang hampir Tidak terbatas Sedangkan Sumber dia Terbatas Oleh karena itu Mereka juga Memiliki Produk Yang menghasilkan Kepuasan tertinggi Untuk uang mereka Jadinya Keinginan itu Tadi Bisa kita bilang Sebagai permintaan Dan permintaan Ini tadi Harus didukung Oleh daya beli Kemudian Produk Produk adalah Sesuatu yang Dapat ditawarkan Kepada pasar Untuk mendapatkan Perhatian yang Dimiliki Digunakan Ataupun Dikonsumsi Untuk memenuhi Suatu kebutuhan Atau Keinginan Untuk selanjutnya Yang ini Pertukaran Pertukaran ini Adalah tindakan Untuk memperoleh Suatu objek Yang diinginkan Dari sesuatu Dari seseorang Dengan menawarkan Sesuatu Sebagai gantinya Nah sesuatu ini Kalau di Pemasaran Eh bukan Pemasaran Di Untuk konsep Pemasaran tradisional Sesuatunya ini Mungkin Bisa Berupa Produk Dengan produk Yang kita kenal Sebagai sistem barter Nah Untuk yang Zaman sekarang Kan sistem barter Sudah jarang ya Kita Biasanya Yang sering kita tahu Untuk pertukaran Kita bisa pakai uang Yang kita kenal Sebagai jual beli Jadi untuk mendapatkan Suatu produk Kita perlu menukarkan Dengan sejumlah uang Yang kita miliki Yang Kiranya Bisa 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 senilai Dengan Produk tersebut Unsur selanjutnya Adalah transaksi Transaksi ini adalah Perdagangan nilai Antara dua pihak Kemudian yang selanjutnya Ini adalah hubungan Dan jaringan Ini bagaimana Kita menciptakan Memelihara Dan meningkatkan Nilai dan hubungan Dengan Pelanggan Serta klien Bisa dilihat Di gambarnya Gambar yang pertama Adalah Total customer care Ini Bagaimana cara kita Memelihara hubungan Dengan konsumen Di sini konsumen Anggapannya adalah Konsumen sebagai raja Jadi kita harus Benar-benar Memperhatikan Apa sih yang dimaui Konsumen Karena mungkin Tanpa konsumen Produk kita juga Tidak bisa laku Seperti itu Kemudian yang kedua Adalah Customer satisfaction Bisa dilihat Gambarnya ada Orang salaman Ini juga Masih seputar Konsumen Ini tentang Kepuasan konsumen Kalau kita Mempunyai produk Entah itu Barang Ataupun jasa Dan kita berhasil Memasarkan produk Tersebut Kemudian konsumen Merasa puas Dengan produk Kita Otomatis Dia akan kembali Lagi untuk Membeli dan Menggunakan produk Kita tersebut Oke sebentar Ini teman-teman Masih bisa Dengar Suara saya Oke Kita lanjutkan Ke slide berikutnya Oke Unsur selanjutnya Adalah pasar Sudah tahu semua kan Pasar itu Apa ya Pasar itu Tempat bertemunya Kumpulan pembeli Dan penjual Dan disana Juga terjadi Transaksi Untuk produk Nah kemudian Unsur yang terakhir Adalah pemasar Dan calon pembeli Disini siapa Yang memasarkan Dan siapa Yang membeli Yang memasarkan Tentunya Dari Produsen Nah produsen ini Ada Produsen individu Juga ada Produsen kelompok Nah untuk Produsen kelompok ini Mereka bisa Dalam bentuk Organisasi Jadi nanti Untuk pembahasan Lebih lanjut Tentang organisasi Atau yang kita kenal Dalam misalnya ekonomi Sebagai perusahaan Nanti kita bahas Di materi berikutnya Oke ini ada Gambarnya Pramugari Di depan pesawat Disini Pramugari terlibat Dalam Proses Pemasaran Ya ini Pemasaran jasa Dari Produknya Pesawat itu tadi Ya ini Dia memberikan Pelayanan jasa Kepada para konsumen Siapa konsumennya Nah ini konsumennya Adalah para penumpang pesawat Seperti itu Kemudian Menginjak pada Bab selanjutnya Konsep Inti Pemasaran Di gambar Bisa dilihat Yang pertama Seperti yang telah Saya jelaskan tadi Dalam unsur Pemasaran Ada kebutuhan Keinginan Dan juga Permintaan Nah ini Kebutuhan Keinginan Dan permintaan Kan otomatis Konsumen Menginginkan Pemintaan Pemintaan �